haleluya salam saudara yang dikasih Tuhan selamat pagi salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita saudara selamat datang kembali di channel pohon kehidupan bersama saya Immanuel Iremia di pagi yang diberkati Tuhan ini saudara hari yang baru yang dijadikan Tuhan mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan perenungan firman Tuhan dan kita berdoa bersama mari kita berdoa untuk firman Tuhan dan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan bersama-sama Bapak yang baik Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak yang setia Bapak yang selalu mengasihi kami pagi ini kembali kami datang kepadamu Tuhan kami mengucap syukur untuk pemeliharaan perlindunganmu di sepanjang istirahat kami di malam yang berlalu Bapak kami juga mengucap syukur untuk pagi yang baru yang engkau berikan bagi kami kami percaya bahwa rahmat dan kasih setia-Mu selalu baru setiap pagi terima kasih Tuhan terima kasih pagi ini Bapak kami mau mendengar firman Tuhan berfirmanlah kuatkan tegukan kami Tuhan dalam kami menjalani hari-hari kami setiap hari jalani aktivitas pekerjaan kami Tuhan tegukan kami Tuhan kuatkan kami Tuhan sertai kami melalui firmanmu Tuhan kami menerima kekuatan baru yang daripada kau pakai mulut bibir hambamu ini untuk menyampaikan firmanmu Tuhan diberkatilah setiap kami anak-anakmu dimanapun kami ada yang mendengarkan firmanmu pagi ini kami siap mendengar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Haleluya Saudaraku mari kita buka masmur 138 ayat yang ke 7 ayat renungan kita tertulis demikian saudara jika aku berada dalam kesesakan engkau mempertahankan hidupku terhadap emarah musuhku engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku saya ulangi saudara jika aku berada dalam kesesakan engkau mempertahankan hidupku terhadap emarah musuhku engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku terpujilah nama Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan di dalam hidup ini saudara siapapun kita baik kita seorang jemaat biasa baik kita seorang pelayan Tuhan atau seorang hamba Tuhan atau seorang pendeta sekalipun saudara seorang pester sekalipun siapapun kita selama kita masih bernapas dan hidup di dunia ini saudara kita semua memiliki masalah dan tantangan di depan kita bahkan tidak jarang saudaraku ada banyak dari kita menghadapi kesesakan yang berat di hidup ini ada yang menghadapi kesesakan di area keuangannya ada yang menghadapi kesesakan di area kesehatannya saudara yang menghadapi sakit penyakit di tubuhnya ada juga yang menghadapi kesesakan di area pernikahannya ada konflik di dalam pernikahannya ada masalah di dalam hubungannya dengan pasangannya di area apapun itu di hidup kita saudara kalau ada di antara kita pada pagi hari ini yang sedang menghadapi kesesakan di hidupnya pada pagi hari ini saya mau ingatkan setiap kita bahwa saudara dan saya anak-anak Bapak di sorga kita memiliki Bapak Tuhan yang setia di hidup kita saudara dia adalah Tuhan yang sekali-kali tidak meninggalkan kita dia sekali-kali tidak membiarkan kita Tuhan Bapak kita yang baik dia mengasihi kita anak-anaknya saudara oleh sebab itu pada pagi hari ini saya dorong setiap kita tetaplah taruh kepercayaan dan pengharapan kita kepadanya saudara sebab dialah Tuhan yang akan mempertahankan hidup kita ketika kita berada di dalam kesesakan di hidup ini di ayat renungan kita pada pagi hari ini pemasmur berkata jika aku berada dalam kesesakan engkau mempertahankan hidupku saudara pemasmur mengerti sekali saudara bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang setia Tuhan yang sanggup memelihara hidupnya ketika dia berada di dalam kesesakan Tuhan lah yang mempertahankan hidupnya saudara sehingga dia berkata jika aku berada di dalam kesesakan engkau mempertahankan hidupku pagi ini saudara kalau ada di antara kita yang sedang menghadapi kesesakan di hidupnya saya mendorong setiap kita arahkanlah pandangan kita kepada Tuhan saudara serukan kepada Tuhan nyatakan kepada Tuhan Tuhan aku percaya kepadamu aku menaruh harapanku kepadamu Tuhan aku percaya engkau Tuhan yang mempertahankan hidupku pertolonganku datang daripada engkau yang mengasihi aku Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan tangan kananmu engkau menyelamatkan aku terpujilah engkau Tuhan nyatakan dengan iman saudara nyatakan kepadanya bahwa kita percaya kepadanya kita percaya kita menaruh harapan kita akan kasih setianya bahwa ketika kita ada di dalam kesesakan dialah Tuhan yang mempertahankan hidup kita haleluya dalam menugrah Tuhan yang besar saudara Tuhan pasti bertindak walaupun kita tidak melihat dengan mata kita namun dia Tuhan yang sedang bekerja dia tidak kekurangan cara untuk bekerja dia bekerja dengan caranya yang ajaib dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya saudara pengharapan kita di dalam dia tidak mengecewakan dia Tuhan yang mempertahankan hidup kita haleluya saya berdoa setiap kita pada pagi hari ini dikuatkan diteguhkan kita tetap selalu menaruh harapan dan keperjayaan kita kepada Tuhan kita yang setia mari kita berdoa saudara Bapak yang baik Bapak yang setia Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pagi ini kami datang kembali kepadamu di dalam doa kami datang dengan ucapan syukur kami berterima kasih Tuhan untuk setiap hal yang baik yang engkau kerjakan di hidup kami kami bersyukur engkau tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kami sedetik pun engkau selalu ada di pihak kami di dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah menepus kami Bapak yang baik pada pagi hari ini kami juga mengucap syukur untuk firmanmu yang baru saja kami dengar kami diingatkan ya Tuhan ketika sang pemasmur berada di dalam kesesakan engkau mempertahankan hidupnya kami percaya engkau Tuhan yang tidak berupa dahulu sekarang sampai selama-lamanya engkau sanggup mempertahankan hidup kami Tuhan ketika kami berada dalam kesesakan engkau memberi kekuatan baru kepada kami engkau menyatakan menunjukkan kasih setiamu dengan ajaib dalam hidup kami engkau menyatakan pertolongan engkau memegang kami dengan tangan kananmu dan membawa kami alami kemenangan yang engkau sediakan bagi kami tangan kananmu menyelamatkan kami ya Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Bapak yang baik engkau melihat anak-anakmu dimanapun kami ada siapapun kami yang sedang ikut berdoa pada pagi hari ini Tuhan siapapun yang sedang menghadapi kesesakan di area apapun di hidup mereka Bapak nyatakanlah pertolonganmu di hidup mereka nyatakanlah kemuliaanmu di hidup mereka engkau Tuhan mempertahankan hidup mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang lemah Tuhan kuatkan yang sakit Tuhan sembuhkan aku perkatakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus Tuhan telah menyembuhkan yang sakit dia telah membayar harga untuk kesembuhan setiap kita yang percaya kepadanya saudara kesembuhan adalah bagian saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan demi nama Yesus Tuhan Bapak yang baik engkau menyatakan mujisat keajaibanmu memulihkan setiap rumah tangga yang sedang menghadapi keretakan hari-hari ini Tuhan yang sedang menghadapi konflik bagi manusia mungkin mustahil namun bagi engkau tidak ada yang terlalu sukar tidak ada yang mustahil tidak ada yang terlalu rumit engkau sanggup bekerja dengan caramu yang ajaib di dalam nama Yesus Tuhan pemulihan terjadi engkau menjama hati para suami engkau menjama hati para istri engkau menjama hati para anak-anak di dalam nama Yesus Tuhan berkatilah setiap usaha pekerjaan bisnis karir keuangan keadaan ekonomi anak-anak Tuhan engkau memberkati membuat berhasil beruntung berkemenangan di dalam nama Yesus Tuhan bagi yang sedang menghadapi kebutuhan besar hari-hari engkau lah Tuhan yang sanggup menyediakan tepat pada waktunya kami domba-dombamu tidak kekurangan sebab engkau gembala kami yang baik yang menyediakan kebutuhan domba-dombanya terima kasih Tuhan terima kasih pagi ini kami menyarakan setiap rencana setiap pekerjaan setiap aktivitas kegiatan kami sepanjang hari ini ke dalam tanganmu biar engkau memberkati kami sepanjang hari ini biar engkau memelihara hidup kami melindungi kami menjauhkan kami dari yang jahat menjauhkan kami dari tragedi yang buruk menjauhkan kami dari kecelakaan apapun kami menolak setiap serangan serangan roh jahat setiap niat orang jahat kami pukul mundur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ditudungi dengan darah Yesus kami dipagari dengan anugerah Tuhan seperti perisai serah pujilah namamu Tuhan ini doa kami ini ucapan syukur kami ini permohonan kami ini pernyataan deklarasi iman kami kami percaya engkau mendengar doa kami engkau sedang bekerja engkau memberi yang terbaik kepada kami sebab engkau tahu yang terbaik bagi kami anak-anakmu syukur bagi engkau Bapak yang mengasihi kami segala pujian hormat dan kemuliaan hanya bagi engkau hanya di dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kami mengucap syukur haleluya amin 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 haleluya saudara kita sudah berdoa saudara ingat bahwa Bapak kita Bapak yang setia saudaraku dialah Tuhan yang mempertahankan hidup kita ketika kita berada dalam kesesakan ada pertolongan ada keselamatan yang daripada Tuhan saudaraku pandang dia taruh harapan kita kepada dia tetap puji dia ada dalam segala keadaan saudara nyatakan iman kita kita percaya kepadanya kita menaruh harapan kita kepadanya dia sungguh Tuhan yang setia dia sanggup melakukan perkara-perkara ajaib di hidup kita terpujilah nama Tuhan doa saya menyertai saudara saya ucapkan selamat pagi selamat beraktifitas saudaraku pagi hari ini di tempat saya sedang hujan saudara ada berkat Tuhan tercurah bagi setiap kita terpujilah nama Tuhan dia Tuhan yang mengontrol menjamin kehidupan kita saudara haleluya saya menyertai saudara saya ucapkan selamat pagi selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati haleluya haleluya selamat pagi selamat pagi